Meski karirnya sedang menanjak, bintang sinetron Amanda Rowles tak melupakan pendidikan. Karenanya pada lima hari di minggu ini, gadis belia kelahiran 25 Agustus 2000 rela lebih capek dari biasanya karena harus mengikuti ujian sekolah berbasis nasional atau lebih dikenal dengan USBN. Celakanya persis saat jadwal ujian, ia juga sudah menerima tawaran bermain film yang syutingnya dilaksanakan berbarengan. Tak hanya itu, lokasi syuting yang dilangsungkan di puncak sangatlah jauh dari pondok labu, sekolah tempatnya mengikuti ujian. Jadilah Amanda pontang panting, pagi buta sebelum subuh berangkat syuting dan harus mengejar ujian yang dilaksanakan pukul 1 siang. Tadi pagi itu aku bangun jam 4 pagi, setengah 5 sebelum subuh langsung berangkat ke Bogor. Habis itu sempat nyasar dulu ke puncak, terus akhirnya baru ke Bogor syuting sampai jam 10, sampai sini jam 12. Terus tidurnya di mobil, cuma tidur di mobil sekitar 2 jam, habis itu langsung lagi ujian. Sebagai pelajar yang sudah berkarir sebagai artis, Amanda paham dengan konsekuensinya. Ia tetap menjalani dengan penuh semangat meski membuatnya kurang istirahat. Gak, gak sempat makan siang. Karena aku jam istirahat itu dipakai buat tidur. Tidur itu kurang, bangunnya dari subuh langsung ke lokasi di Bogor, habis itu dari syuting langsung balik lagi ke sekolah, langsung ngerjain exam gitu kan. Jadi bener-bener dibilang kurang tidur, jadi agak-agak gak konsen, terus belum makan siang pula gitu kan, langsung ujian. Jadi bener-bener harus tetap semangat sih dari diri akunya gitu. Selebritas siang merekam aktivitas saat wanita berdarah campur Australia-Indonesia saat mengikuti ujian persamaan Pak Kece. Karena selama ini ia hanya mengikuti homeschooling, Amanda tampak canggung ketika dihadapkan dengan suasana yang berbeda. Bahkan aktris muda yang masuk nominasi dalam kategori pemeran pendukung wanita terbaik di Indonesian Box Office Movie Awards 2017 tampak canggung, ia sampai memakai masker untuk menutup wajahnya. Ada beberapa, tapi makanya aku pakai masker sih. Biar lebih nyaman aja gitu sih. Artinya merasa jadi sering digunakan buat apa gimana sih? Ya karena tampaknya kan nanti malah ganggu yang lain juga gitu kan, tentu tampaknya jadi heboh apa gimana, jadi pengen lebih ada privacy gitu sih. Tantangan bagi dirinya untuk bisa lulus ujian tak main-main. Selain harus mampu menjaga stamina karena membaki waktu, Amanda tak akan mendapatkan pengecualian meski berstatus selebritis. Semua peraturan ujian yang sudah ditetapkan juga harus diikutinya. Data tertib peserta ujian sekolah berbasis nasional untuk paket C ini, yaitu antara lain peserta didik harus datang tepat waktu, yaitu 15 menit sebelum ujian berlangsung, dia sudah ada di ruang ujian. Kemudian yang kedua mengenai kerapihan, kerapihan itu terdiri dari penampilan yaitu baju, baju itu kita buat hitam putih biar kelihatan rapi seragam. Dan kita tahu bahwa anak tersebut adalah peserta ujian paket C ini. Kemudian yang kedua rambut, rambut tidak boleh gondrong seperti itu. Untuk laki-laki, untuk perempuan ya rapi, begitulah ya diikat kalau rambut panjang.